Intro Shalom, jumpa lagi dengan seri Klavos Sukacita Saya rindu untuk terus membagi firman Tuhan bagi setiap pencinta Klavos Namun sebelumnya mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak terima kasih kami siap untuk mendengarkan firmanmu Kami percaya Rokudus akan terus bekerja dalam kehidupan kami Amin Bagian firman Tuhan Kitab Ayub Pasal 42 Ayatnya yang kelima belas demikian bunyi firman Tuhan Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka Di tengah saudara-saudaranya laki-laki Demikian jauh pembacaan firman Tuhan Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan Ketika kita terus membangun hidup kita di dalam Tuhan Kita mampu bersyukur atas apa yang kita alami di dalam perjalanan kehidupan kita Karena kita punya keyakinan kepada Tuhan Maka saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup kita Tapi dia akan terus bekerja hebat di dalam seluruh kehidupan kita Belajar lewat kisah Ayub Ketika Ayub anak-anaknya diambil Tuhan dan semua miliknya diambil Tuhan Bahkan Ayub mengalami penyakit kulit Tetapi di kondisi situasi seperti itu Sekalipun kehidupan Ayub itu seolah-olah turun naik Artinya dia terkadang mengeluh kepada Tuhan Tetapi dia tetap percaya dan membangun hidupnya dengan Tuhan Sehingga kita mencatat pada Ayub 42 ini Bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub Karena Ayub selalu kedapatan taat kepada Tuhan Pemulihan yang dilakukan Tuhan kepada Ayub Firman Tuhan mencatat ayatnya yang kelima belas Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah saudara-saudara laki-laki Artinya saudara Karena Ayub memiliki kehidupan yang terus dibangun di dalam Tuhan Membuat sehingga ketika kondisi kehidupan Ayub dipulihkan Dari yang buruk menjadi kondisi yang baik Maka dikatakan Ayub diberikan Tuhan sesuatu yang indah dalam hidupnya Anak-anaknya adalah anak-anak yang cantik Yang tidak dapat dibanding dengan orang-orang di sekitar situ Artinya ayat ini mengatakan bahwa Kalau kita terus mampu untuk bersyukur kepada Tuhan Lewat situasi keadaan yang kita alami Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita Kalau yang terbaik Tuhan berikan dalam hidup kita Maka saya percaya bagi kita Kita akan melihat itu sebagai sesuatu yang luar biasa Nah oleh karena itu kita terus bangun hidup kita dengan Tuhan Hidup taat kepada Tuhan Hidup percaya kepadanya dan bergantung kepadanya Sehingga Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita Karena di tengah-tengah situasi, keadaan, kondisi yang kita alami Alat tidak pernah menghukum kita lewat situasi-situasi itu Tetapi di balik semuanya itu Ada maksud membentukan Tuhan bagi setiap kita Sehingga ketika kita tetap hidup taat kepadanya Maka dia akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita Nah oleh karena itu pencinta klavus yang diberkati oleh Tuhan Jangan pernah putus asa dengan situasi kondisi yang saudara alami Tapi biarlah engkau tetap taat dan setia kepada Tuhan Seperti ayub taat dan setia kepada Tuhan Maka Tuhan memberikan yang terbaik kepadanya Biarlah saudara dan saya akan terus mau hidup cinta Tuhan Mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh Bahkan kita akan terus mau membangun kehidupan rohani kita Semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan Supaya pengenalan kita akan Tuhan itu baik dan benar Nah oleh karena itu pencinta klavus yang diberkati oleh Tuhan Hiduplah taat dan setia selalu kepada Tuhan Jangan mengeluh dengan situasi dan keadaanmu Jangan putus asa dengan situasi dan keadaanmu Tetapi bangunlah kehidupanmu terus dengan Tuhan Sehingga engkau mampu bersyukur kepadanya Apa yang harus kita lakukan Supaya kita terus dapat mampu bersyukur kepada Tuhan Meliki firman yang limpah dalam hidup saudara Hanya dengan kebenaran-kebenaran firman yang limpah dalam hidup kita Memampukan kita untuk hidup bersyukur Dan berterima kasih kepada Tuhan Biarlah roh kudus menolong kita Tuhan Yesus memampukan kita untuk kita hidup Melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan Dan kita akan mampu hidup untuk bersyukur kepada Tuhan Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Ajari kami untuk kami terus mampu hidup bersyukur kepada-Mu Di dalam seluruh hidup dan kehidupan kami Pimpin kami Tuhan Sertai kami selalu Dalam hidup kami roh kudus tolong kami Agar firman-firmanmu terus tersingkap Bagi setiap kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Shalom Tuhan berkati kita semua